Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Perlu diperhatikan bahwa Jangankan kita Nabi Muhammad saja dibuli Tadi benar kata ustazah lulu Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Banyak diceritakan dibuli oleh Orang-orang yang tidak suka dengannya Benar? Yang harus juga kita perhatikan adalah Bagaimana cara Nabi SAW Menjawab bulian orang lain Yang tidak suka dengannya Dan jangankan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Saja pun dibuli Orang-orang berkata bahwa Tuhan itu punya anak Dibuli Di ejek Tuhan punya anak Padahal Maha suci Allah yang punya anak Tidak mungkin Allah punya anak Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Al-Quran menjelaskan ini Nah pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama dalam sejarah diceritakan Nabi SAW itu saking sabarnya Dalam satu hadis dikatakan Nabi akan marah kalau agamanya dihina Tapi tidak akan pernah marah Kalau pribadinya yang dihina Selagi konteksnya adalah pribadi Nabi yang dihina Nabi tidak marah Tapi kalau agama yang dihina Nabi marah Maka ketika kemudian orang-orang membuli Nabi Mengejek Nabi ketika Nabi ke ta'if Sebelum peristiwa Isra wal mi'raj Ketika Nabi ingin berdakwah Apa yang terjadi? Nabi dilempari kotoran Nabi diejek Nabi dicacimaki Direndahkan Apa kata Nabi? Allahum mahdiqomi Fa'innahum layaklamun Ini doa Nabi Ya Allah Berikan hidayah kepada kaumku Mereka membuliku Karena apa? Karena mereka tidak tahu Siapa aku Dan apa yang aku bawa Andai mereka tahu siapa aku Bahwa aku adalah utusanmu ya Allah Dan sementara yang aku bawa Untuk menyelamatkan mereka Mungkin mereka tidak akan membuliku Ini juga menjadi salah satu faktor nih Bahwa kenapa orang membuli Karena mungkin dia tidak tahu Kenapa bawah ini banyak dibuli Mungkin karena belum ketemu Karena belum tabayun Karena belum kenal Tapi kalau orang sudah kenal Orang sudah tabayun Orang sudah deket Mungkin tidak ada buli-bulian Betul? Ya ibu-ibu yang suka dibuli sama tetangganya Datangin rumahnya bu Kenalkan nama saya ini Gitu Biar dia kenal Jangan bawa golok Kenalin Karena mungkin dia membuli kita Sebab apa? Ketidaktahuannya tentang kita Dia membuli kita Karena mungkin mendengar sosok kita Bukan langsung dari kita Tapi dari orang lain Tahu gak? Itu orang yang pelit banget Padahal kita gak pelit Dia dengar dari orang lain gitu loh Akhirnya kita dibuli terus Dibuli terus Ini yang terjadi pada diri Nabi SAW Sebagian umatnya tidak mengerti siapa Muhammad itu Padahal Muhammad SAW adalah utusannya Allah Apa yang dibawa oleh Muhammad itu Kata kaumnya yang dulu Padahal yang dibawa oleh Nabi Muhammad apa? Keselamatan untuk kita Sehingga Nabi SAW berdoa Allahumma diqomi Fa innahum la ya'lamun Doa ini bisa kita pakai Ya Allah Berikan petunjuk kepada orang yang membuliku Karena mereka membuliku Bukan apa-apa Tapi sebabnya karena mereka tidak tahu tentangku Betul? Yang kedua Kalau anda sedang dibuli ada doa Ada doa yang diberikan ulama Apa doanya? Hasbukallah Allah Allah Baini wa bainak Sama-sama Hasbukallah Allah Baini wa bainak Ketika orang membuli kita Maka hasbukallah Mudah-mudahan Allah Membalasmu Dengan balasan yang sesuai dengan Apa yang Allah ingin berikan kepadamu Hasbukallah Allah Baini wa bainak Ketahuilah ketika engkau membuliku Bahwa Allah beserta kita Allah melihat apa yang kamu lakukan Allah melihat bahwa aku dizolimi dengan bulianmu Ini satu hal yang diajarkan oleh ulama Jadi Rasul SAW ketika dibuli Rasul mendoakan orang itu Selagi Yang dihina adalah pribadinya Bukan konteks agamanya Tapi kalau konteks ajarannya yang dihina Nabi tentu marah Tapi marahnya pun punya kadarnya Masya Allah Kalau sekarang kita malah kebanyakan Kebalik ya Ustadz ya Kita kalau agama kita dihina Kita gak marah Tapi kalau pribadi kita yang dihina Eh kalau jelek banget sih gini-gini Wah langsung emosi gitu ya Masya Allah Jadi ternyata itu yang harus kita Petik pelajarannya dari Insya Allah Nabi Muhammad SAW Terima kasih banyak Ustadz Nah Tadi nih jamaah Saya ngelihat Bowo Dari tadi kayaknya penasaran banget Dan udah gatel banget Pengen nanya sesuatu Dia nanya-nanya saya terus Oh gitu ya Jangan dulu ntar nanya-nya Oh gitu boleh deh Kalau gitu Bowo sekarang deh Dikasih kesempatan Bowo pengen nanya apa sih Aku mau nanya nih ya Iya boleh Gimana sih cara menghadapi Pengebulian Bagaimana cara menghadapi Pembulian Terus apa lagi Pertanyaan itu aja Udah cukup? Gak mau nambah lagi? Gak Dari tadi kayaknya penasaran banget nih Oke Ustadzah Lulu Boleh tolong dijawab? Iya Masya Allah Adik Bowo Ada marmut di pinggir kali Imut sekali Minum sekutang anget-anget Ternyata orangnya ganteng banget Bagaimana menghadapi Pembulian yang pertama Sabar Sabar Menahan diri Atas apa yang tidak kita sukai Kita gak demen orang menghina kita Kita gak demen orang Mengatain kita hal-hal yang jelek Tapi kita tahan Sabar Kedua apa Hasibu anfusakum Qabla antuh hasabu Hisaplah diri kita Siapa tahu benar ya Oh kita muhasabah diri Orang bilang kita sombong Oh kalau begitu berarti ketemu Bu Assalamualaikum Bu Senyum ya Allah Sehat bu kabarnya Jadi ada muhasabah Yang ketiga Doain Betul tadi kata Ustadz Azhari Mendoakan Doa mukul ibadah Doa sum-sum Intinya ibadah Begitu Bowo Tapi Ustadzah Kini mau nanya lagi nih Bowo nih Masih ada yang ngeganjel gitu Apa coba Tapi kan kita gak mungkin sabar terus Gak mungkin sabar terus Oh Bowo soalnya pernah kesel ya Jadi sabar ada batasnya gitu ya Nah gimana tuh Ustadzah Lulu Kalau katanya sabar tuh ada batasnya gitu Gimana kalau misalnya sabar katanya Ada batasnya Ada daun saga Daun talus Gak gitu juga keles Sabar itu batasannya Sampai kita meninggal dunia Bagaimana Rasulullah Senantiasa bersabar Walaupun menyebarkan dakwah Islam Kemudian sampai Rasulullah Meninggal dunia bersabar Artinya apa Allah memberikan ganjaran yang terbaik Ketika kita senantiasa Bersabar Insya Allah Masya Allah Jadi istilahnya gak ada yang namanya Sabar ada batasnya ya Kalau kita bilang Aduh gue tuh sabar Gue tuh sabar Itu artinya gak sabar Kalau sabar ya ikhlas aja gak akan diungkit-ungkit lagi Masya Allah terima kasih banyak Ustadzah Nah Ustadz Maulana Boleh dong sekarang kita masuk ke dalam kisah hikmah Mohon Tau sih hanya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli la sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kisah ini diceritakan oleh Abdurrahman Sosok sahabat nabi Yang dikenal dengan Abu Hurairah Karena Selalu berjalan Dan di lengan bajunya Ada kucing Anak kucing Maka disebutlah Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah Menceritakan Satu pengalaman yang luar biasa Yang jadi pembelajaran buat kita Duduk-duduklah Rasulullah bersama para sahabat Hadirinlah Abu Hurairah Dan melihat Sosok sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Lagi diolok-olok orang Lagi di Cina Lagi di Puli Tapi ketahui lah Ketika beliau dibuli Dihina Nabi tersenyum Melihat Abu Bakar As-Siddiq Sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq Hanya diam Ketika dibuli Dihina orang diam Dan nabi melihat Dari kejauhan Dan nabi tersenyum Melihat beliau Tersenyum Lama dihina Dibuli Tiba-tiba Kesabaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Memuncak Jadi marah Dari sabarnya Diamnya tiba-tiba marah Tapi ketahui lah Kemarahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Karena dibuli tersebut Dan membalasnya Membuat Wajah mulia Rasulullah berubah Berubah Menjadi marah Dan meninggalkan Tiba-tiba Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Melihat Rasulullah Keliatannya marah Lantas berdiri dan meninggalkan Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Mendekati Rasulullah Dan bertanya Ya Rasulullah Tadi Rasulullah tersenyum Melihat saya dibuli Kemudian marah Kau bisa berubah jadi marah Kenapa ya Rasul Kata Nabi Ketahuilah Ketika tadi engkau dibuli Diina Dicaci Maki orang Lantas engkau bersabar Para malaikat mendekatimu Hadir malaikat Di sisimu Tapi ketika engkau berubah jadi marah Emosi Malaikat itu menjauh Dan yang datang padamu adalah Saytan Yang membisikkan Sehingga amarah itu memuncak Orang kalau Orang kalau dicaci Dimaki Terus cacian Dibalas cacian itu Makan lebih berat Lebih besar Cacian itu dibalasnya Itu sebenarnya bisikan dari saytan Maka Sadarlah Sayyidina Abu Bakar Atas apa yang dilakukan beliau Ini adalah sesuatu kesalahan Ketika orang dibuli Dihina Jangan balas Jangan balas Bisa jadi mereka melupakan itu Yang mereka lakukan Betul tadi Kata Usas Asari Bahwa bisa jadi mereka itu Tidak tahu Kita harus sabar Menghadapi caci makian orang Karena ketahuilah Mereka tidak tahu Siapa kita Sekiranya dia tahu Siapa kita Dia tidak akan Mencaci maki kita Pada saat kita dicaci Ketahuilah Malaikat datang Mendoakan kita Derajat kita dinaikkan Balasan kita Maafkan mereka Supaya kita menjadi Orang yang mulia Dan Apabila kita melayani Berarti setan ikut Bersama dengan kita Sukakah kita bersama dengan setan Yang mengasut kita Yang membuat kita Membalas dia Ingat Ihsan itu Baik itu Ketika kita mampu Membalas keburukan Dengan kebaikan Itulah baik Itulah ihsan Itulah kebaikan Tapi ketika kita Berbuat baik kepada orang Yang berbuat baik kepada kita Itu sebenarnya Balas jasa Bukan kebaikan Maka berusahalah Untuk melayani Dengan cara Berbuat baik padanya Dengan memaafkan orang Yang membuli kita Amin 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 ya rabbal alamin Dan itu bisa jadi Salah satu bentuk Penghapusan dosa juga Kita gak sih Ustadz Maulana Iya Penghapusan dosa Bisa ya Masya Allah Nah jamaah setelah ini Kita masih akan melanjutkan lagi nih Bahasan kita dan bacaan Al-Quran kita Di surat Al-An'am Ya Ayat berapa ya Ustadz Syam ya Ayat 28 sampai 29 Ayat 28 sampai 29 Nah siapin dong Al-Qurannya di rumah Nah setelah itu juga masih akan ada Tauh siap dari Ustadz Maulana Ustadz Maulana tentang apa ya Kita akan membahas kali ini Bagaimana kita menghadapi bulian Dan bagaimana cara Cara memperbaikinya Oh gitu Cara memperbaikinya Dan bagaimana cara kita menghadapi bulian Dan juga masih ada juga Tauh siah dari Ustadz Luluh Tentang Iya kita pengen tahu balasannya Hukumannya apa Bagi orang yang senantiasa Membuli atau menghina Mencaci maki Masya Allah Ada nih pembahasannya Tentang balasannya bagaimana Dan juga sekali lagi Saya mau mengingatkan kembali Buat yang punya masalah Atau ingin curhat Boleh langsung hubungin kita Ke nomor telepon 79187700 Atau 021 7918 7711 Yang insya Allah akan dijawab setelah segmen ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Mengingatkan Menasihati Ada ahlak Yang dipenuhi Kehormatan Harus dijaga Bersabarlah Dalam berdakwa Mengingatkan Menasihati Ada ahlak Yang dipenuhi Kehormatan Harus dijaga Bersama